Intro Halo Beautypreneurs, kembali lagi bersama MPM Beauty Bersama saya Putri dan saya Dewi Jangan lupa sebelum menonton, Beautypreneurs klik tombol subscribe dan juga tombol lonceng ya Biar Beautypreneurs gak ketinggalan info-info seputar beauty dari kami Kali ini kita mau ngasih tips nih tentang jerawat lagi Yaitu tentang jerawat batu Kalian pernah ngalamin gak sih jerawat batu? Emang itu nyebelin banget sih ya Tapi tenang aja nih, karena abis ini kita bakal ngasih tips-tips yang pasti bermanfaat buat kalian Jadi langsung aja kita mulai Jerawat batu adalah jerawat yang ukurannya besar, biasanya besar, keras dan juga sakit Jerawat ini muncul karena pori-pori yang tersumbat sama minyak dan juga bakteri Nah untuk perawatannya kita mesti tepat dan juga sabar Tips yang pertama, jaga kebersihan kulit Cuci wajah dua kali sehari dengan sabun pembersih yang lembut dan juga khusus untuk wajah berjerawat Hindari terlalu sering mencuci wajah karena bisa menyebabkan iritasi dan juga kulit kering Tips kedua, gunakan produk skincare yang sesuai Misalnya dengan kandungan bahan aktif seperti centella, salicylic acid, atau tea tree Bahan-bahan ini dapat membantu membunuh bakteri dan membantu menghilangkan jerawat Tips ketiga, hindari memegang atau memencet jerawat Karena dengan kita memencet atau memegang jerawat itu justru bisa bikin infeksi dan meninggalkan bekas luka Jadi cukup didiamkan aja ya beauty planners Tips keempat, perhatikan pola makanmu Hindari makanan yang mengandung gula karena itu dapat mempengaruhi pola makanmu dan menimbulkan jerawat Perbanyaklah makan makanan seperti buah-buahan, air putih, sayur-sayuran untuk menjaga kesehatan kulitmu Tips yang kelima, jika jerawat batumu gak kunjung sembuh Segera konsultasikan ke dokter ya Supaya dokter bisa memberikan perawatan yang lebih intensif dan juga obat oral Supaya jerawat batumu cepat, teredah, dan juga sembuh Tips keenam, gunakan masker khusus jerawat dan juga obat khusus jerawat yang dianjurkan Nah, untuk gunakan masker khusus jerawat bisa mengandung bahan-bahan yang clay maupun karpol Tips yang ketujuh, rutin lakukan eksfoliasi terhadap kulitmu Lakukan eksfoliasi selama 1-2 kali seminggu untuk mengangkat sel kulit mati Tapi jangan terlalu sering ya karena bisa mengakibatkan kulit iritasi dan kering Yang terakhir, selalu gunakan moisturizer khusus untuk jerawat Walaupun kulit berjerawat, tetap butuh moisturizer untuk menjaga keseimbangan kulit Nah, itu dia tadi tips-tips untuk menghilangkan jerawat batu Semoga bermanfaat dan bisa membantu pernasol kulit beautypreneurs ya Supaya lebih sehat dan bebas dari jerawat Oh iya beautypreneurs, kalian juga bisa lho membuat produk untuk mengatasi jerawat dengan brand kamu sendiri Langsung aja hubungi MPM Beauty MPM Beauty Juaranya Fabric Skincare